Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak hebat hari ini? Sehat semua ya? Kelas 4 Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya Yaitu pembelajaran yang ketiga Sebelumnya kita sudah belajar tentang permainan bakia Dari mana bakia itu? Bagaimana caranya? Bagaia membutuhkan kerjasama Kalau tidak, tidak akan sampai ke finish Kalau tidak kompak, yang satu jatuh Yang lainnya juga tidak akan bisa bergerak Permainan yang sangat menarik sekali Sekarang kita akan mencoba permainan baru lagi Yaitu engklek Permainan ini biasanya dimainkan di tanah Ada garis-garisnya Membentuk sebuah garis yang Jika kita memainkan permainan ini Kita harus menggunakan satu kaki Sudah? Ada yang tahu? Apa itu engklek? Biasanya kalian menyebutnya dengan nama bendan Ya, ini dia Bendan ya Kalau kita di Jawa Timur Menyebutnya dengan nama bendan Biasanya dimainkan pada bidang datar Yaitu tanah Di atas tanah Digambar Dimainkan 2-5 orang Kalian membutuhkan sebuah gaco Gaco itu Misalnya itu pegangan Atau bisa dibilang uangmu Nanti kamu melemparkan gacomu dulu Ke kotak yang salah satu Yang ada di sini Misalnya di sini ada gaco Jadi gaco ini tidak boleh kalian Langkai Jadi harus Melompat Melompat dengan satu kaki Ke atas gaconya Baru mengelilingi Medan bendan ini tadi Medan engkleknya Setelah itu Kamu menghadap ke Ke belakang Membelakangi petak-petak ini Dan melemparkan gacomu ke belakang Jika gacomu menempat Di salah satu petak ini Berarti itu sudah jadi Sawahmu atau rumahmu Tidak boleh dilewati oleh orang lain Itu adalah peraturan permainan engklek Ini bentuk-bentuk engklek Ini namanya engklek pesawat Engklek gunung Dan ini engklek kicir Kincir ya maaf Engklek kincir Untuk permainannya sendiri Modalnya seperti ini Melangkah dengan satu kaki Tidak boleh dua kaki Kalau dua kaki berarti kalian mati Jadi digantikan permainan yang lain Kita akan ke tugas pertama Tugas pertama Dengarkan baik-baik Simak baik-baik Apa yang akan bu guru Ucapkan Sekarang tugas yang sama Seperti yang kemarin Menyimak Tiga buah paragraf Tentang engklek Sudah siap? Paragraf pertama Permainan engklek Merupakan permainan yang sangat mudah dilakukan Permainan ini hanya membutuhkan pecahan genting dan kapur untuk membuat kotak permainan Namun Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam permainan ini Itu paragraf pertama Tulis gagasan pokok dan gagasan penjelasnya Paragraf kedua Permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat Keterampilan yang paling penting dalam melompat Keterampilan yang paling penting adalah melompat Karena kita harus melompati beberapa kotak permainan Silahkan ditulis gagasan pokok dan penjelasnya Paragraf terakhir Permainan ini menjadi sulit bagi anak yang memiliki kemampuan melompat yang kurang Hal ini dipengaruhi oleh perolehan kotak Jika ada kotak kawan kita Maka kita tidak boleh menginjaknya Itu merupakan tiga paragraf dari Sebuah bacaan tentang engklek Kalian tulis gagasan pokok dan penjelasnya Foto tugas kalian dan kirimkan ke buku guru hari ini Kita dalam permainan sering teriak-teriakkan ya Permainan engklek bisa dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan Jika misalnya kalian berteriak di luar ruangan Bagaimana bunyi yang kalian dengar? Kemudian jika kalian berteriak di dalam ruangan tertutup Bagaimana bunyi yang kalian dengar? Sekarang kita akan mengulas lebih jauh tentang bunyi Kembali lagi seperti pembelajaran yang kemarin Bunyi dapat dipantulkan dan diserap Pemantulan bunyi terjadi jika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras Misalnya, kayu, kaca, dinding, dan besi Itu empat contohnya saja Contoh yang lain masih banyak Bunyi juga dapat diserap Dan benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang lunak Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busah, dan wall Benda yang termasuk peredam berguna untuk mencegah gaung Benda peredam ini umumnya berpori Tidak keras Itu kita sudah bahas pada pembelajaran yang kemarin Saat kalian mempraktekan sebuah detikan jam Macam-macam bunyi pantul Pada slide berikutnya kita Apa itu gaung? Kita membaca sebuah gaung disini Apa itu gaung? Kita lanjut ke Macam-macam bunyi pantul Sekarang kita ke gaungnya Gaung ini muncul saat kita berada di ruangan yang tertutup Apabila kita berteriak atau berbicara di dalam ruangan kosong Di kelingi tembok Maka akan terjadi bunyi pantul Bunyi pantul tersebut kurang jelas terdengar Karena bunyi pantulnya bersamaan dengan bunyi asli Jadi gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas Karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulannya Bercampur dengan bunyi asli Itu adalah gaung Macam bunyi pantul yang kedua adalah gemah Gemah biasanya ada di gua dan jurang Ketika kita berteriak di tebing yang cukup jauh jaraknya Akan terdengar bunyi pantul yang sama Seperti suara aslinya Jika kalian berteriak di atas gunung Misalnya A Akan ada suara lain yang mengikuti A A A Itu namanya Gemah Bunyi pantul ini Bunyi pantul ini disebut dengan gemah Artinya pengertian dari gemah adalah Pantulan bunyi yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli Jadi tidak bercampur dengan bunyi asli Dan terdengar sangat jelas Pada umumnya gemah terjadi pada tempat-tempat yang permukaannya keras dan rapat Gemah dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, gua, atau laut Biasanya Berapa tingginya gunung ini Kita akan dapat mengukurnya dengan gemah ini Dengan pantulan suara kita Kita kembali ke gaung atau kerdam Pada ruang tertutup Akan timbul gaung Kemudian Bagaimana cara kita agar Ruangan ini Misalnya suara yang di dalam ruangan ini tidak terdengar Keluar Jadi kita harus memasang Peredam suara Yaitu misalnya Karpet Gabus Spons Styrofoam Dan benda-benda lain yang berpori Benda-benda lain yang berpori ini Yang dapat menyerap bunyi Biasanya digunakan sebagai peredam bunyi Pada gedung bioskop Studio Dan ruang pertemuan Agar tidak terdengar Oleh orang lain Misalnya kalau Di gedung bioskop Tidak ada Peredam Pasti suara yang Film yang ada di dalamnya Akan terdengar dari luar Mengganggu aktivitas Orang yang di luar Tugas kedua Tugas terakhir kita Jawab pertanyaan di bawah ini Yaitu IPA KD 3.6 Tulis di bukumu Kemudian di foto Seperti biasanya Bukuru tunggu Sampai Pukul 5 Terima kasih atas perhatian Anak-anak hari ini Tetap semangat Jaga kesehatan Kerjakan tugas dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian